Assalamu'alaikum teman-teman Terjumpa kembali dengan Mbak Benny Kita bicara hukum lagi Dengan bahasa kampung Kali ini kita akan menjawab pertanyaan Teman kita tentang Pinjam-meminjam Tapi menggunakan jaminan Apakah bisa di penjara bangga Rupanya teman-teman ini Meminjam uang dengan jaminan Dan dia takut di penjara Karena tidak mampu bayar Ini yang kita bahas Tonton sampai selesai Supaya anda tidak salah paham Jadi rekan-rekan Teman kita tadi Dia pinjam uang Dengan menjaminkan sertifikat rumahnya Dalam jangka waktu Tiga bulan Dan mereka ini membuat perjanjian ini Di notaris Resmi ya Di notaris mereka membuat perjanjian Lalu jaminannya adalah sertifikat rumahnya Di dalam perjanjian tersebut Jika dalam waktu tiga bulan Dia tidak bisa mengembalikan uangnya Maka rumahnya Menjadi hak milik daripada Si peminjam Yang punya uang tadi maksudnya Ini bagaimana hukumnya bangga tanya Nah ternyata Setelah tiga bulan Teman kita ini tidak mampu bayar Dia mengembalikan setengahnya Tetapi tidak diterima Yang punya uang Pengen uangnya balik sepenuhnya Dan kalau tidak dikembalikan Akan dilaporkan ke polisi katanya Akan di penjara kamu katanya Membuat teman kita ini ketakutan Setengah mati dia Karena yang kebetulan yang Meminjamkan uang ini Punya saudara yang berpengaruh Jadi dia takut Jadi jangan-jangan nanti Saya di penjara Karena saya tidak bisa mengembalikan uangnya Jadi saya tegaskan lagi Pinjam meminjam Dengan perjanjian Itu perdata Selama Tidak ada tipu muslihat dia Kalau dia tidak bisa Mengembalikan uangnya Dia tidak bisa di penjara Undang-undang HAM juga Mengatur demikian Orang yang tidak mampu Membayar hutang Tidak boleh di dana Berarti kan dia ingkar janji Kan begitu ya Karena dia berjanji 3 bulan Ternyata setelah 3 bulan Dia tidak bisa mengembalikan Artinya kan dia ingkar janji Nah bagaimana prosedurnya Dia berarti dia melakukan Uang prestasi Prestasinya tidak bisa dilaksanakannya Akhirnya Jadi dia bisa dituntut secara perdata Ya Yang punya uang tadi Bisa menggugat kawan ini secara perdata Uang prestasi Untuk ganti ruginya Ya Tapi dia tidak bisa melaporkan ke polisi Untuk dituntut secara pidana Apalagi Ada jaminan Sertifikat tadi jaminan Jadi kalau sudah ada Aturannya disana kan di perjanjian Kalau tidak bisa bayar Maka Rumah tadi Sertifikat itu menjadi hak milik Kan begitu perjanjiannya Jadi gak bisa lagi Di pidana dia Berarti kan keluar dari perjanjian tadi Intinya begitu Perjanjian Itu kan prestasi Kalau tidak bisa Di peluhi dia Bukan pidana Apalagi ada Di perjanjian itu Dibuatkan jaminannya Artinya bagaimana Kalau dia tidak bisa bayar Yang punya uang Bisa mengambil Rumah tersebut Ya kan Itulah hukumannya Namun rekan-rekan Ingat nih Saya tegaskan lagi Untuk Mengeksekusi Perjanjian itu Ya kan Kalau misalnya Seperti ceritanya teman ini Tadi kan Di perjanjian itu Bahwa kalau dia tidak bisa bayar Maka Rumahnya akan diserahkan Kan begitu Nah kalau dia tidak menyerahkannya Yang punya uang Harus melalui pengadilan Untuk Mengambil rumah itu Mengelalui putusan pengadilan Jadi Yang punya uang tadi pun Tidak bisa serta-merta Mengambil rumah itu Walaupun sudah ada perjanjiannya Nah kalau misalnya Yang punya utang tadi Teman kita tadi Tidak mau menyerahkan rumahnya Si yang punya uang Tidak bisa mengambilnya Demikian saja Harus juga melalui Gugatan pengadilan Untuk cita jaminannya Begitu rekan-rekan Ya Jadi kesimpulannya Teman kita tadi Tidak akan bisa dipenjara Tidak akan bisa dilaporkan Ke polisi Namun Si pemilik uang Bisa Melalui pengadilan Meminta pengadilan Untuk Menyita jaminannya Menggugat Melalui pengadilan Untuk menyita jaminan Sebagaimana perjanjian itu Begitu rekan-rekan ya Jadi teman kita tadi Untuk teman tadi Tidak usah khawatir Anda tidak akan dipenjara Namun Anda tetap harus bayar utang itu Ya Kalau enggak Nanti Si peminjam tadi bisa Menyita Rumah Anda Sebagaimana perjanjian Melalui pengadilan juga Dan pengadilan Akan mengabulkan ya Karena Memang demikian Namun Untuk eksekusi Memang harus tetap Melalui pengadilan Demikian Rakyat-rakyat Barangkali ini bisa Menambah Awasan kita Teman kita tadi Pertanyaan terjawab Dan ini bisa di share Pada yang lain-lain Bahwa Hutang-hutang Perjanjian Yang dengan Dengan jaminan Tidak bisa dipenjara Demikian Terima kasih atas perhatiannya Tonton tetap Channel Bambini Supaya kita terindar Dari keselamatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya